Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa sehat selalu tentunya amin amin ya roba alamin. Oke guys jumpa lagi dengan Bambini yang selalu saja memberikan info menarik seputar Heiko dan Rangga Asof. Kita langsung saja ya ataupun Rangga Asof banyak banget nih para fans yang udah kanan dengan Asof yang hari-harinya kembali bersama Neng Heiko katanya. Bahkan banyak orang bilang Rangga Asof sekarang udah sombong kayaknya ataupun cintan-cintan yang pun katanya, bukan sombong ya, mungkin ada kesibukan. Jadi kita harus memahami dan jujur mimak ini kalau kita memang benar-benar seseorang tentunya kalian paham dan tahu bagaimana si Rangga Asof itu kurang suka menekspos ya. Ataupun orangnya banyak diam dan tak banyak bicara, jadi buat sahabat-sahabat semua harus bisa paham setiap langkah Rangga Asof, dia bukan sombong memang seperti itu gaya bahasanya Rangga Asof. Oke buat sahabat semua sebelum kita lanjut alangkah baiknya yang baru gabung di channel ini tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, tujuannya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya dari channel ini. Nah beda dengan Heiko yang orangnya gopil dan suka bikin ketawa sahabat-sahabatnya sendiri. Beda dengan Rangga Asof dan Heiko van der Freyden ini saling mengisi kekurangan satu sama lain. Cuman kita aja nih yang seharusnya mengerti dong keadaan abis-abis gimana sih mereka seharian atau gimana mereka jadi please jangan berprasangka mulu tentang Heiko dan Rangga Asof. Sampai saat ini Rangga Asof baik-baik saja dan ada juga yang berkomentar di Youtube Bang Mimin, lagi segi dan tidak ada cidukan ataupun berita-berita terbaru semuanya tertutup oleh Lesti katanya. Dengan semua ini Bang Mimin minta maaf sebelumnya dan disini ada sedikit BTS karena Rangga Asof yaitu ide garasi pastinya. Banyak yang bertanya nanti kapan dong tayangnya nanti diberitahu ya kapan tayang ini nanti kita lihat di ujung ini ada cidukan Asof BTS apa namanya ide garasi. Oke buat sahabat semua kita lihat aja langsung deh ya cuplikan berikut ini BTSnya untuk mengobati rasa rindu kita tentunya. Terima kasih telah menonton!